Puncak arus balik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 1 pada hari ini terpantau normal. Tidak terlihat adanya keramaian dan kelonjakan penumpang arus balik yang berarti. Namun diperkirakan, puncak pembeludakan terjadi pada Sabtu 25 Juli dan Minggu 26 Juli 2015. Selain itu, fokus pelayanan oleh PT Angkasa Pura II dalam arus balik ini diantaranya adalah ketersediaan angkutan publik secara cepat dan mudah, kecepatan dalam memproses bagasi penumpang, kemudahan penumpang mendapatkan troli untuk mengangkut barang, dan penanganan gangguan ketertiban seperti taksi gelap, asongan, dan sebagainya. Peningkatan pelayanan lainnya adalah penambahan sebanyak 200 personel ground handling dengan tujuan mempercepat penumpang untuk dapat mengambil bagasi di area baggage claim. Selama arus mudik berlangsung hingga kini, kondisi di Bandara Soekarno-Hatta masih terbilang aman dan lancar. Minus TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!